Intro Sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan pencurian pelek bahan mobil viral di media sosial Kota Malang Dari informasi yang didapat Tribunjatim.com diketahui kejadian itu terjadi di Perumahan Desak Sobonton Hoska Fling 14, RT4 RW 11 Kelurahan Jatim Mulya Kejamatan Lokwaru, Kota Malang Korban pencurian bernama Agustian Siagian menjelaskan kronologi kejadian tersebut Menurutnya, garasi rumah terdapat 6 set pelek bahan Kemudian 4 Kamis 16 Februari 2023 yang lalu Saudara Ipar Agustian yang menaiki mobil Daihatsu Sigraw milik Agustian hendak memasang set pelek bahan yang akan digarasi Di saat itulah, baru diketahui bahwa ternyata satu pelek bahan sudah hilang Dikarenakan posisi Agustian masih berada di luar kota Korban pun baru menindak lanjuti kejadian tersebut pada Sabtu 18 Februari 2023 Saat rekaman CCTV itu diputar Terlihat dua orang pelaku mengendarai motor Honda Rebel keluar dari perumahan sambil membawa satu pelek bahan mobil milik korban Dari rekaman CCTV, pelaku beraksi mencuri pada selasa 7 Februari 2023 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat Siang dan kondisi rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal kerja Akibat kejadian tersebut, dirinya mengalami kerugian hingga 2 juta rupiah dan kejadian tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Lowakwaru dan pada saat kejadian ini diposting di media sosial korban mendapat informasi tentang keberadaan rumah pelaku Namun ketika didatangi ternyata kedua pelaku sudah kabur Saat korban mendatangi rumah pelaku, kedua pelaku sudah kabur dan meninggalkan sepeda motor yang dipakai untuk beraksi mencuri dan sepeda motor milik pelaku itu telah dibawa dan diamankan oleh anggota Polsek Lowakwaru Sementara itu, Kapolsek Lowakwaru AKP Anton Widodo membenarkan adanya kejadian tersebut Dirinya juga mengatakan bahwa laporan resmi kejadian ini sudah diterima oleh pihaknya Terima kasih telah menonton!